Dulu ketika Soekarno dan Hatta memerdekakan Indonesia, beberapa hari kemudian Soekarno itu membuat ribuan bendera merah putih kecil dan dibagikan kepada seluruh warga negara Indonesia sebagai penyemangat bagi kita bersama-sama untuk terus memperjuangkan Indonesia merdeka. Di samping itu, di dalam setiap pertemuan yang dilakukan oleh Soekarno dan teman-teman, mereka selalu menggunakan salam merdeka dengan lima jari dibuka di atas pundak sebagai penyemangat gotong royong bagi kita bersama-sama di rumah Indonesia untuk terus memperjuangkan Indonesia merdeka. Di saat menghadapi wabah corona yang sangat mengganggu perekonomian dan aktivitas kita di rumah Indonesia pada saat ini, maka Rumah Pancasila dan Klinik Hukum mengajak seluruh sahabat Rumah Pancasila untuk mulai besok kita mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di setiap rumah kita masing-masing sebagai lambang keprihatinan kita atas banyaknya nyawa dari masyarakat Indonesia yang meninggal dunia karena virus corona. Sekaligus, sebagai lambang dukacita yang mendalam dari kita semua terhadap pengorbanan dari dokter dan perawat yang telah berusaha menyembuhkan kita dengan kehilangan nyawa mereka sendiri. Di samping itu, Rumah Pancasila mengajak kita semua di dalam setiap ruang publik ketika kita bertemu, kita akan mengucapkan salam yang berupa. Salam Indonesia Sehat! Salam dengan lima jari, bukan hanya melambangkan Pancasila, tetapi sekaligus melambangkan gotong royong bagi kita bersama-sama untuk menjaga agar kita bersama-sama sehat, selalu hidup secara baik, dengan mengikuti semua anjuran pemerintah, Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yakin, kita semua akan kembali hidup seperti sedia kalah dan kembali membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik karena kemampuan dari para perawat, para medis, dan seluruh masyarakat Indonesia yang memahami tentang gotong royong akan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih sehat di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!